Intro Oke semuanya balik lagi di channel kesayang kita G90s Channel yang bakal bahas semua tentang serba-serbi generasi 90 Oke teman-teman G90s Di depan kita sudah ada Beyblade teman-teman Kali ini G90s bakal unboxing atau sekedar review singkat aja teman-teman ya Tentang Beyblade ini Jadi ini adalah Beyblade Metal Fight Atau seri dari Metal Fight The Bull H145SD Takaratomi teman-teman Jadi Beyblade ini original Takaratomi teman-teman ya Oke kita bahas dulu penampakan boxnya teman-teman Disini ada Beyblade The Bullnya Ada penampakan Beyblade The Bullnya Disini juga tuh Ada penampakan Beyblade The Bull lagi fighting sama Wolf ya Di Wolf Disini ada ownernya Ownernya yang gendut ini teman-teman Jadi ini kan Kalau dari seri Metal Fight kan tentang rasi bintang itu ya Si The Bull ini mewakili Taurus sebenarnya teman-teman ya Yang kerbau gitu atau banteng gitu ya Ini penampakan dari box sampingnya Ada penampakan si Beyblade The Bullnya Belakang juga Sini ada penampakan layarnya Ada facebolt Sampai bottomnya teman-teman ya Oke teman-teman kita unboxing aja ya Apa sih isinya Oke teman-teman udah kosong ya Oke teman-teman ini dia dalam box kita ya Jadi untuk unboxing ini Ini hanya Beyblade aja teman-teman tanpa launcher ya Karena ini khusus untuk Beyblade-nya aja Dalamnya kita dapet ini teman-teman tuh Beyblade-nya kita buka ya Kita pisahin dulu sebelum kita review Terus kita ada kemasan satu lagi Ada tools Sama bottomnya teman-teman Ini kita dapet toolsnya ya tuh Toolsnya matching banget teman-teman Dan bahannya solid ya Karena ini kan original Takara Tomi ya Dan ini bottomnya teman-teman tuh Fokus Nah ini dia teman-teman tuh Bottomnya Oke nah ini dia teman-teman Beyblade-nya tuh The Bullnya ya Ini face boltnya teman-teman tuh Genetis deketin ya Sebenernya untuk kemasannya ini udah pernah Genetis unboxing sebelumnya Ini sih hanya untuk re-unboxing aja Dan Genetis mau bandingin sama Beyblade yang KW teman-teman Ini kan original Takara Tomi ya tuh Keliatan nggak teman-teman Untuk materialnya solid banget ya Ini tracknya teman-teman tuh Plastiknya solid banget tuh Dan ini bottomnya teman-teman tuh Keliatan ya solid banget ya Sekarang kita bandingin sama yang KW teman-teman Nah Genetis kemarin Sempet Beli Yang KW teman-teman ya Ini Dua Uranus Dari merk Hongye ya Keliatan nggak teman-teman Jadi kemarin tuh sempet Genetis battle Cuman nggak Dibikinin Videonya ya Dan pecah teman-teman Ini kan 4 layar ya 4D ya Dan layar pertamanya itu Metal wheelnya Pecah teman-teman Nih ya teman-teman Kalau teman-teman jeli tuh Castingan ya Metal castingnya tuh Jobang teman-teman Tuh Kalau yang original katolomi Dia tuh cenderung rapih ya Dari plastiknya Faceboltnya tuh rapih banget Kalau yang KW teman-teman Liat nih teman-teman Tuh Dia tuh castingnya Nggak rapih teman-teman Dan faktanya Ketika di battle Itu pecah teman-teman Jadi genetis saranin sih Kalau mau buat Koleksi Beli yang Ori Emang harganya sih Memang Berapa kali lipatnya ya Tapi kalau Buat koleksi Kayaknya sayang banget gitu Kalau beli yang KW kayak gini ya Dan faktanya tuh Pecah kayak gitu Nanti sudah nyobain Pecah buat di Battle ya Dan ini Isi kemasannya teman-teman ya Di Seri The Bull ini Kita dapetin Facebolt Clear wheel Metal wheel Track dan Bottomnya teman-teman tuh Ini Semuanya matching ya Warna merah gini ya Dan kita dapetin Toolsnya juga Sini juga ada Panduan Singkat Manual booknya gitu ya Buat Ngerakitnya Tapi simple banget lah Buat seri metal fight Ngebakal sulit Buat Ngerakit ya Oke deh teman-teman Segini aja sih Re-unboxing kita ya Buat Ngebedain nih Yang original Sama yang KW ya Ini Beyblade The Bull yang original Dan ini Beyblade Duo Oranus Yang KW ya T.T. Hongi ya Terima kasih udah nonton video ini Dari awal sampai akhir Like jika teman-teman suka Dislike aja jika teman-teman gak suka Dan ini Genentis jual ya Jika teman-teman Minat dengan Beyblade The Bull Takarotomy ini Silahkan cek link di deskripsi Nanti Genentis bonusin Sama launchernya juga Terima kasih ya Dan jangan lupa Subscribe Channel Genentis Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax